hanya di klik ya ini otomatis dia akan masuk ke koplo jadi seperti ini ya ke D minor ya seperti tadi nah pokoknya ini notenya sama oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sobatku semuanya dimanapun kalian berada semoga sehat selalu kembali lagi bersama saya di channel sobat hati kali ini ya terima kasih buat kalian semua sudah mengklik video ini semoga hari-hari kalian menyenangkan dimudahkan segala urusan dan dilancarkan rezekinya min oke jadi di video kali ini saya akan membuatkan tutorial main lagu kerinduan ya untuk versi mengiringi karaoke dengan mudah ya tidak ribet tidak ini pokoknya mudah ini ya kalian bisa untuk setnya ya kalian bisa simak deskripsi video ini ataupun kalian menggunakan set lain set manual yang penting manual ya manual apa saja bebas itu bisa ya menggunakan bawaan musik bawaan ya met kudasi pun bisa ya ini karena ini manual kita mainnya oke langsung saja kita bahas langsung ya nggak perlu lama-lama untuk yang pertama kita bahas intro nah sebelum kita masuk ke intro musik ya kita pelankan dulu tempo tempo di sini saya mempelankan saja ya nah kalian terserah bebas menggunakan berapa diselesaikan contohkan menggunakan menggunakan 100% saja ya 120 bpm karena ini sudah lumayan pelan lalu untuk trampus trampus ini kalian untuk kita mainnya nanti di C ya dari C lalu misalkan kalian ingin mengiringi untuk laki-laki ya kalian bisa menggunakan trampus plus 2 jadi nadanya itu di C kalau kalian ingin mengiringi untuk wanita ya kalian bisa menggunakan trampus di min 3 min 3 biar nadanya itu di A lalu untuk settingan keyboardnya disini saya menggunakan awalnya sini adalah F ya pencetan key awalnya adalah F nah seperti yang sudah saya bahas sebelum-sebelumnya itu ya ini tidak perlu dibahas lagi ya untuk settingannya seperti ini langsung saja kita bahas untuk intronya nah kita masuk ke bagian string ya string nah seperti ini lalu kita masuk menggunakan pad ya seperti ini tak tak pad 2 ya lalu kuncinya langsung masuk ke C kalian bisa simak note angkat di atas ya langsung kita mainkan ke C ke C nah lalu ke E minor ke A minor nah ini di klik variasi 2 nya nah lalu ke suling ke A crash ya lalu ke D lalu variasi 1 di klik ke guitar nah seperti itu ini diulang lagi ke E minor nah klik variasi 2 kita ke suling lagi nah seperti itu nah ke G nah klik ke guitar nah betapa hari nah seperti itu ya untuk intronya ya sampai kita main lagunya nah jadi seperti itu untuk intronya cukup mudah ya langsung kita bahas untuk lagunya lagunya untuk bait yang pertama dan bait kedua itu liriknya berbeda tetapi nadanya sama ya kita bisa menggunakan string ya jadi tadi posisi seperti ini ya lalu ke apa H dirindu lalu ke E minor pada dirimu lalu ke F Duhai kekasih ku lalu ke C lagi ini kita saya ulangi lagi ya lalu setelah itu selesai ya lalu setelah itu selesai ya pindah ke guitar nah langsung klik fill ya variasi atau fill lalu dimainkan untuk bagian ini ya nah kalau nggak bisa pakai ini nggak bisa pakai bulet-bulet ini ya kita notenya di 5 ya kalau pakai bulet-bulet ini notenya di notangka 4 ya dinaikkan seperti ini kalau nggak pakai bulet-bulet seperti ini nah jadi seperti itu ya saya ulang lagi nah segeralah kembali ke E minor pada dirimu lalu ke F Duhai kekasih ku aku sudah rindu nah jadi seperti itu ini sangat mudah sekali lalu kita masuk ke bagian aku sudah rindu nah seperti itu nah seperti posisi DJ ini notnya agak banyak ya jadi seperti ini nah terakhir di notangka 7 mulai dari 7 juga Aduh baterai lemah nah kalian bisa mengulanginya kalau masih susah ya jadi saya contohkan lagi nah bisa sambil disimak ya ini tadi terakhir posisi di C lalu ke E minor nah seperti itu ya nah dari C saya ulang lagi nah ke E minor nah jadi seperti itu ya ini pencetnya nggak usah banyak-banyak ke C lagi setelah itu kita ulangi lagi ke gitar ya jangan lupa nah ke E minor aku juga rindu ke A minor kasih sayang nah ke F carimu nah seperti itu ini sangat mudah sekali lalu kita masuk ke gitar lagi kalau ini sudah selesai lalu di bagian yang variasi tadi nah semoga kita ada apa nah ini diulang lagi seperti note yang tadi ya lirik-lirik yang tadi ini diulang lagi nah lalu diulang dua kali lalu kita masuk ke bagian intro 2 nya intro 2 nya kita menggunakan variasi 2 saja ya untuk bagian ini nanti untuk bagian koplo kita bahas agak belakangan lagi nanti nah misalkan sudah ya sudah langsung kita masuk ke intro 2 kalian bisa simak note angkat di atas ya ini saya mainkan kalian klik variasi 2 ya posisi di gitar kita untuk intronya nah seperti ini nah ke D minor ke E minor nah seperti itu ke D minor lagi ke D minor nah ini untuk ke D minor ke D minor ke D minor ke D minor A minor A minor nah seperti itu nah setelah selesai klik fill lagi lalu pindah ke string ke F ke A minor nah seperti itu suling ke F lalu ke C nah seperti itu ini sudah lalu kita setelah ini selesai klik variasi ke Lisan variasinya seperti itu jadi kita menggunakan gitar setelah itu selesai kan kita pindah ke variasi satu ya jadi untuk variasinya mi fa sol nah jadi seperti itu saja ya ini saya ulangi lagi nah nah seperti itu hati kenisa setelah kepergiamu nah jadi corenya adalah A kres G lalu ke C lagi nah setelah ini selesai kita ulang lagi tak sabar hati tak sabar nah jadi tak sabar hati tak sabar menanti kedatanganmu nah corenya diulang lagi ini sangat mudah sekali lalu setelah ini selesai masuk ke bagian gitar lagi gitar lagi kita klik dan variasi yang tadi variasi yang seperti ini nah seperti itu lalu masuk ke E minor juga nah tenangkanlah hatimu A minor jangan gak lisah F nah aku segera kembali nah ini kita kasih seperti ini saja ya saya ulang lagi tenangkanlah hatimu A minor jangan gak lisah ke F nah aku segera kembali lalu seperti itu saja nah ini kita mainnya di kunci ininya tidak terlalu banyak ya ulang lagi nah A minor nah ini mainnya di sini saja nah lalu setelah itu pindah gitar lagi gitar lagi lalu variasi nah setelah ini selesai dua kali kita masuk ke koplo kali ini ya kita koplonya menggunakan intro tiga intro tiganya di klik ya ini otomatis dia akan masuk ke koplo nah jadi seperti ini ya nah ke D minor ya seperti tadi nah pokoknya ini notenya sama bagian intronya lalu ketika sudah sampai sini ya sudah sampai suling ya sampai suling ini sudah masuk ke bagian akhir akhirnya klik variasi 4 ya kita ya masuk ke bagian ref nya sebentar kita contohkan nah ini kan suling nah nah ini klik sekarang nah seperti itu gelisah hati gelisah nah jadi seperti itu nah nanti kalau sudah ya tinggal kita balik lagi ke variasi tiganya ya kalian bisa simak juga untuk versi yang saya mainkan kemarin nah ini note angkanya sudah mencakup semuanya ini tidak terlalu banyak ya ini cocok untuk kita belajar memainkan aplikasi Orjan ini ya oke untuk videonya saya akhiri sampai disini jika video ini bermanfaat jangan lupa tekan tombol like untuk video ini tekan tombol subscribe nya lalu nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Sobat Tati terima kasih dan wassalam